Halo guys, kembali lagi dengan Victor disini Di video kali ini kita akan membahas tentang spesies dari betta fish Atau yang biasa kita kenal dengan ikan cupang Bagi kalian yang baru mulai hobi melayar ikan cupang Kalian wajib menonton videonya sampai habis Karena di video kali ini akan banyak info tentang ikan cupang itu sendiri Yuk langsung aja kita mulai videonya and check it out Ikan cupang Ikan cupang adalah salah satu ikan air tawar yang mempunyai keunikan tersendiri Baik dari warnanya maupun bentuknya Beberapa di antaranya memiliki warna dan corak yang menarik Beberapa lainnya memiliki bentuk yang indah Ikan ini sangat agresif mengenai tutorialnya Dan suka menyerang ikan lain Ikan cupang biasa juga disebut ikan beta Karena nama ilmiahnya adalah beta sp Ikan cupang hidup di air tawar Biasanya di air yang menang dan tenang Seperti di rawa-rawa, selokan, dan sawah Ikan cupang hidup di beberapa negara Asia Tenggara Seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam Dan jenis yang pertama ini disebut dengan half moon Atau sepotong bulan Seperti namanya, jenis ikan ini memiliki sirup dan ekor yang seolah menyatu Membentuk setengah lingkaran atau setengah bulan Dan ini dia penampakannya Ikan cupang jenis half moon ini Harganya berkisar antara 5.000 sampai 300.000 rupiah Harga tersebut biasanya bertambah mahal jika ikan tersebut sudah menang kontes atau lomba Oke, jenis yang kedua ini adalah ikan cupang krontel Atau yang biasa kita sebut dengan ikan cupang serit Krontel adalah salah satu jenis ikan cupang hasil ternakan dari breeder Indonesia di daerah Sleepy Jakarta Krontel atau ekor makota disebut demikian karena jika ekor dibalikan ke atas akan menyerupai makota raja Ikan seritini biasa mendunia karena keindahan ekor yang unik dan khas Tentu, ini pun menambah varietas dari keindahan ikan cupang itu sendiri Dan inilah penampakannya Untuk kisaran harga Ikan cupang jenis ini masih sama dengan ikan cupang jenis half moon tadi Yaitu berkisar antara 5.000 sampai 300.000 rupiah Lain halnya jika ikan cupang kalian sudah menang kontes Harganya pun tentu berbeda Pastinya di atas angka 300.000 atau 500 bahkan 1 juta rupiah Nah, ini dia jenis yang ketiga yaitu ikan cupang laga atau ikan cupang pelakat Ikan cupang pelakat bentuknya lebih kecil dan cenderung terlihat buntet atau pendek Cupang pelakat ini banyak digemari karena mungkin bentuknya yang unik, imut dan lucu Selain digunakan sebagai ikan hias, ikan cupang ini biasa digunakan untuk bertarung atau berlagah Ikan cupang pelakat ini disatukan dalam kolam kecil dan nantinya akan bertarung Bahkan beberapa breeder sengaja membentukkan cupang laga ini Agar menjadi galak dan kuat dengan menambahkan beberapa obat-obatan semenjak lahir Oke, kita masuk ke jenis yang keempat yaitu ikan cupang double tail atau ikan cupang cagang Ikan cupang cagang seperti cupang half moon Ekornya membentuk setengah lingkaran dan menyatu dengan sirip Tetapi ikan cupang cagang ini, ekornya terbagi menjadi dua atau cagang Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat saja videonya Untuk kisaran harganya, ikan cupang cagang ini berkisar antara 10.000 sampai 300.000 rupiah Tidak jauh beda dengan ikan cupang half moon dan ikan cupang crown tail Sekarang kita masuk ke jenis yang kelima Yaitu ikan cupang koi galaksi Dari corak warnanya, mungkin kalian bisa tahu kenapa ikan cupang ini dinamakan dengan koi galaksi Ya, betul Ikan cupang ini mirip dengan ikan koi Dari warnanya, terdapat beberapa warna yang menghiasi tubuhnya Mungkin dari situlah ikan cupang ini diberi nama ikan cupang koi galaksi Jenis yang terakhir ini adalah ikan cupang liar atau ikan cupang sawah Ikan cupang ini belum dilakukan penyelakan dan rekayasa genetik Biasanya terdapat di rawa, serokan, dan sawah Sekian pembahasan kita kali ini mengenai spesies dari betta fish atau ikan cupang Sampai ketemu di video berikutnya And bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax